Hai guys, balik lagi ke YouTube channelnya Erlanggas Family Oke, jadi kali ini agak sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya Kali ini aku kedatangan temen aku, dia namanya Ica Nah, kali ini aku mau bahas tentang tips and trick Gimana cara yang bisa masuk ke kementerian di pusat Jadi temen aku ini dia berhasil jadi salah satu CPMS di kementerian di pusat lainnya gitu Sekarang dia setelahnya sudah PMS Oke, boleh gak ceritain kira-kira dulu itu prosesnya, apa aja nih tesnya? Dia tuh macam, apa ya, saya ingatku dulu, jadi aku tuh ikut tesnya 2019 Nah, itu pertama ada seleksi kemampuan dasar dulu Terus baru seleksi kemampuan bidang sama wawancara akhir Tapi isi dari SKD ini sama senasional pakai CAP Ini yang buat CPNS ya Kalau SKB itu tiap-tiap kementerian atau lembaga atau misalnya Pemda itu beda-beda tergantung instansinya Terus wawancara Secara umum tiga, tapi yang secara umum itu tiga Oke, nah kalau yang bidang yang kamu alami itu apa tuh tesnya? Kalau bidang itu ada tes sikotest waktu itu terus TPA Satu lagi TPA ya? Oh iya, jadi tes sikotest sama TPA dulu Tapi masing-masing instansi itu beda-beda Jadi, pokoknya buat teman-teman yang ikut tes CPNS atau P3K Pastiin cari tahu sedetail-detailnya dari web resmi, kementerian, atau KL-nya masing-masing Ataupun instansinya masing-masing lah pokoknya Karena beda-beda dan jadwalnya juga biasanya beda-beda Oke, nah kalau yang di-apply sama Mbak Inca ini kan di Bapenas ya? Berarti itu tesnya TPA TPA Bapenas ya? Itu kira-kira kayak gimana tuh? Sebenarnya mirip, secara umum tuh mirip kayak Jadi TPA tuh sebenarnya bentuk apa ya? Kayak versi Indonesia dari GRI Tesnya mirip-mirip tes SKD Tapi lebih sesah dikit gitu Oke Jadi belajarnya, aku beli itu sih Beli buku panduan belajar TPA Yang banyak banget lah di toko buku Nah tadi kan sempat diceritain tuh Yang tes dasarnya kan hampir sama tuh seluruh kementerian ya? Sama Sama kayak CAT Oke, CAT Nah itu tuh soalnya masih inget nggak? Apa aja? Saya inget tuh dibagi jadi tiga ya Ada TU, TKP, sama TWK TU itu tes kelejensi umum Terus ada yang wawasan kebangsaan Sama yang kayak kepribadian Nah itu yang paling susah yang mana? Sebenarnya beda-beda sih Kalau TU kan lebih kayak ke logika gitu kan Kalau TKP, biasanya Aku lupa istilahnya apa? Kalau TKP itu lebih tuh kayak Pertanyaan psikologis gitu loh Kalau kamu menghadapi ini kamu akan melakukan apa? Kayak gitu ya Itu biasanya sering menjebak Tricky ya? Tricky Kalau TWK kayaknya lebih tuh Wawasan kebangsaan Harus baca gitu Kayaknya itu juga susah ya Oke deh Berarti tadi ya yang jadi CAT Disiapin tiga itu Intelijensi umum Kemudian kepribadian Dan kebangsaan Terus yang bidang Itu kalau maksudnya kebapenas Itu adalah TPA dan psikotest Nah, kalau yang satu lagi terakhir itu Wawancara Nah, wawancara itu ngapain bro? Wawancara itu Sama kayak kalau kita lamar ke swasta Wawancara user ada Wawancara sama pejabat-pejabatnya Di Bapenas Yang bakal jadi atasan kita Oke Nah itu yang ditanyain apa? Ada substansi ya? Ada Kebetulan aku ada sih ditanya substansi waktu itu Kayak Ya mungkin standar wawancara ya Kayak ditanyain Kenapa masuk Bapenas Terus Apa yang diketahui soal Tulsi nya Bapenas Terus Aku waktu itu cukup ditanya detail juga Soal Dulu kuliah Jurusannya apa Kenapa memilih direktorat ini Skripsinya tentang apa Oke Berarti Disuruh kayak presentasi gitu gak sih? Apa bener-bener cuma wawancara gitu? Wawancara Jadi aku tuh kebetulan Tes psikotestnya Nah di Bapenas itu juga Ini kayaknya beda-beda juga Di tiap instansi ya Dulu aku Psikotestnya Itu kayak beberapa tahap gitu Ada tahap yang kita ngisi Jadi tes psikotest yang Ada tes Kayak jawab pertanyaan gitu Tapi Ada tahap yang kayak kita Berkelompok Terus bikin presentasi Yang juga ada Terus ada juga yang kita wawancara sama psikolog Itu banyak Iya banyak Tes psikotestnya kayaknya Seharian padat gitu Full Oke oke Tapi itu beda-beda masing-masing instansi Jadi Teman-teman yang lagi ikutan Tes Baik CPNS Ataupun PT kita Pokoknya Pantengin detail-detailnya Gimana Dan persiapin Oke Oke Jadi kira-kira Itu Berarti Boleh dipersingkat Dirangkum lagi Tipsnya apa nih? Tipsnya Pertama Harus baca detail Jadi jangan sampai Bacanya Atau browsingnya Setengah-setengah Riset detail Persyaratannya apa aja Tanggal-tanggal pentingnya Apa aja Prosesnya Gimana aja Dan Cari tahu Kalau bisa cari tahu Misal kayak kamu mau daftar ke instansi A Cari tahu Kira-kira Di internet Pasti ada sih Walaupun dikit Tapi pasti ada kayak Alumni-alumni Yang udah ikut tes Atau yang udah lulus sebelumnya Mereka Sharing pengalaman Semoga bermanfaat Buat kalian yang lagi di proses ini Kalau misalnya Bisa 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 Oke Jadi Itu dia Sedikit sharing pengalaman dari kak Ica Semoga bermanfaat Buat kalian yang lagi di proses ini Kalau misalnya mau ada yang ditanyain Boleh di kolom komentar Oke Thank you banget Buat waktunya Sampai bersemu di next video Bye bye